Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Zian Fajrin, kali ini gue akan unboxing Vivo V21. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Untuk kalian yang mungkin udah liat di IG Live atau Facebook Live Nextrend tentang unboxing Vivo V21, gak apa-apa kalau misalkan kalian liat unboxing kali ini. Karena unboxing kali ini cukup berbeda, Nextrend akan bahas secara lengkap spesifikasinya. Oke sobat Nextrend, ini kita akan unboxing Vivo V21 yang RAM-nya 8GB dan ruang penyimpanan 128GB. Kalau misalkan kalian liat, box-nya itu sama aja kayak V21 5G. Kita buka. Nah, ketika dibuka, ini biasa kita ada stiker email, terus ini perangkatnya. Lalu di dalamnya lagi, ini kita bisa liat, ini ada cache, ejector SIM, terus ini ada buku pangluan. Ini mungkin kayak semainannya doang kali ya. Terus, ini ada adapter, adapter charging yang 33W. Terus, ini ada USB Type-C. Dan ini ada headset jack 3,5mm. Kita liat dulu perangkatnya. Nah, kurang lebih perangkatnya kita akan bahas spesifikasinya. Nah, itu dia tadi unboxing Vivo V21 yang mungkin kurang lebih ada sedikit perbedaan dan menariknya. Karena di Vivo V21 5G itu ada adapter Type-C untuk sambungan ke headset. Sedangkan di Vivo V21 kalian nggak perlu hal itu. Untuk dari segi desainnya, jadi Vivo V21 ini beratnya tuh cukup ringan daripada Vivo V21 5G, yaitu sekitar 171 gram. Layarnya masih sama, berukuran 6,4 inci dengan panel AMOLED dan resolusi FHD+. Berhubung masih membahas layar, di layarnya Vivo V21 mendukung fitur keamanan scanning output di dalam layar. Dan juga ada kamera selfie yang disini berbentuk waterdrop, notch waterdrop. Nah, kamera selfie-nya ini beresolusi 44MP. Dan pengaturan kamera belakangnya juga ada 3, sama persis kayak V21 5G, yaitu 64MP, 8MP, sama 2MP. Karena ini bukan hape 5G, jadinya Vivo V21 ditenagai dengan chipset Snapdragon 720G. Nah, untuk kalian yang mungkin sering banget denger berita teknologi, Snapdragon 720G itu udah banyak digunain di hape-hape terkenal, ya kan. Nah, RAM-nya tetap 8GB dan ruang penyimpanannya 128GB dan juga ada 256GB. Baterainya di Vivo V21 juga masih 4000mAh dengan dukungan fast charging 33W. Nah, seperti yang kalian lihat, kalian nggak perlu khawatir sama adapter yang ada di dalam box karena semua sudah mendukung fast charging 33W. Mungkin kalian setelah melihat spesifikasi lengkap dari Vivo V21 langsung nganggap kalau misalkan Vivo V21 itu sama sama V21 5G, cuma yang beda kompetivitasnya. Tapi ternyata enggak. Jadi, ada beberapa perbedaan Vivo V21 dan Vivo V21 4G yang mungkin emang nggak banyak, tapi seenggaknya ada dan itu akan nanti nextline dan bahas. Vivo V21 sudah beroperasi dengan Funtouch OS 11.1 dan juga berbasis Android 11.1. Dan ada lagi, yaitu teknologi NFC. Jadi, kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan versi LTE atau 4G ini nggak ada NFC-nya. Tersedia dengan dua pilihan warna, yaitu Roman Black dan Demon Flare. Vivo V21 dengan RAM 8GB dan ruang penyimpanan 128GB dijual dengan harga 4,4 juta rupiah. Sedangkan, untuk RAM 8GB dan ruang penyimpanan 256GB ditawarkan dengan harga 5 juta. Untuk kalian yang penasaran tentang Vivo V21, bisa aja langsung ke Vivo.com. Tapi, untuk kalian yang pengen tahu ulikan nextline seperti apa di kedua perangkat ini, Vivo V21 5G, kalian bisa ke nextline.com. Dan disana juga ada artikel teknologi lainnya. Untuk kalian yang belum follow sosial media nextline, follow aja. Ada di, detailnya ada di deskripsi. Kalian tinggal baca dan jangan lupa subscribe channel nextline. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax